Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaa! Oh Jamaa! Alhamdulillah Kembali lagi di Selam Itu Indah buat Jamaa yang di rumah yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi ini adalah Awas jangan sampai salah Apa bu? Awas jangan sampai salah Dengan bintang tamu yang mudah-mudahan juga gak salah ada Ferry Mariadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Luar biasa makasih banyak udah mampir kesini Ini buat Jamaa yang di rumah juga kita ingatin lagi tadi sudah dibahas bicara tentang 7 kesalahan orang tua dalam mendidik anak Yang pertama adalah sering mengeluarkan kata-kata sumpah, serapah, makian dan macam-macam kutukan Yang kedua suka membanding-bandingkan dengan anak orang lain Yang ketiga adalah suka menas atau memarahi anak di depan orang Inaudzubillah ya Atau mempermalukan anak Ustadz ya bener ya Ini Masya Allah dibuat Jamaa yang di rumah ini mudah-mudahan dicatat juga supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di berikutnya kemudian harinya ini Masya Allah Jamaa Oh Jamaa Alhamdulillah Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena Allah menitipkan anak kepada kita Karena bisa jadi anak itu jadi ujian bisa jadi musuh bisa jadi kebanggaan dan mudah-mudahan jadi penyejuk hati kita Amin Yang jelas anak itu amanah Pertanyaannya Kesalahan apa lagi yang terjadi dalam mendidik anak Kesalahan yang biasa terjadi Menyetir anak agar seperti diri yang kita mau Kamu harus begini Kamu harus begini Kamu harus masuk disini Pertanyaannya Yang sekolah siapa Betul tidak Kamu harus masuk disini Kamu harus jadi ini Aduh Mengarahkan boleh Aku punya anak delapan Sudah lahir empat Yang pertama insya Allah Akan jadi dokter Saya akan jadi dokter Yang kedua Polisi Atau tentara Yang ketiga Ustadz Yang keempat adalah pengusaha Kenapa semua Karena dokter Mudah-mudahan bisa berbungna Buat mengobati saya nanti kalau tua Ini contoh dulu Yang kedua Jadi polisi Karena saya paham gak ada yang melihat polisi tentara Ternyata Karena saya gak bisa jadi polisi Pendek Dan ternyata anak kedua saya pendek juga Yang ketiga jadi Ustadz insya Allah Melanjutkan dakwah saya Yang keempat jadi pengusaha Supaya bisa banyak berguna Bersedekah Ternyata Anak itu punya keinginan sendiri Apalagi cita-citanya kan berubah-berubah Aku mau jadi dokter Aku mau jadi poluan Aku mau jadi pilot Aku mau jadi ini Yang jelas Islam mengajarkan Mau jadi apa saja Yang penting Soleh Tuh dua tiga Soleh Terserah Mau jadi polisi Mau jadi tentara Mau jadi dokter Mau jadi insinyur Banyak orang Cita-cita setinggi langit Makanya banyak Mau jadi pilot Karena cita-cita yang paling tinggi Yang dekat dengan langit Astronot juga ya Jamaah Kenapa banyak orang tua memaksakan anaknya Supaya anak itu mendapatkan kebahagiaan Tidak tersesat dalam kehidupannya Itu sebenarnya tujuannya Tapi kan bisa dengan cara lain Anak Contoh Daud Sakti Disuruh lanjutkan usahanya orang tuanya Ya Tapi akhirnya jadi Jadi disini Jadi itu Lebih berguna lagi kan Jamaah Semua seperti itu Menikmati kelesatan hidup Maunya orang tua kamu harus seperti ini Supaya merasakan keberhasilan Kamu harus seperti ini Supaya Bersitif dalam kehidupannya Tumbuh kedewasaan Banyak sebenarnya Keinginan-keinginan orang tua itu Sebenarnya baik Cuma Kadangkala caranya Terlalu memaksakan Cita-cita yang tidak kesampean Diarahkan kepada anak Jadi kayaknya anak jadi korban Padahal anak punya dunia sendiri Diriklah anakmu sesuai dengan zamannya Jangan sesuai dengan zamanmu Tapi kontennya tetap sama Makanya Anaknya menjadi pilot Tapi dia mau jadi animator katanya Aduh susah juga Ustaz Gampang Pilot yang animator Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Ustaz Luar biasa Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Alhamdulillah Ini Masya Allah yang kadang-kadang Kita sebagai orang tua pastinya Gak mau apa yang kesalahan dari kita dulu Dilakukan lagi terulang sama anak kita Makanya banyak orang tua ini Mencoba untuk mengarahkan anaknya Untuk menjadi yang lebih baik Cuma kadang tadi kata Ustaz Caranya kita sebagai orang tua yang Salah Nah ini Masya Allah nanti kita bahas lagi berikutnya ya Nah sebelum nanti kita lanjutkan lagi Ini kesalahan apa sih yang kira-kira yang kelima yang sering dilakukan Ada nih Ada bintang tamu yang mau nanya dulu sebentar Boleh Silahkan Ayo Fer Saya lebih enaknya nanyanya ke yang mana nih Karena Kesemua aja ya ketika-tikanya Semua aja gak apa-apa Jadi ini Sejujurnya sih ini pertanyaan titipan Bukan saya Titipan yang tertanyaan ini Biasanya seorang ayah itu ingin memperlihatkan Atau ya memperlihatkan kepada anak Kewibawaan dan juga Kekuasaannya di rumah gitu Jadi Ketika mendidik anak atau menegur anak Selalu dengan kegalakan dan kegaharannya gitu Nah itu maksudnya sih mendidik anak Cuma maaf ya Fadlia Jadi apakah memang itu Tindakan yang tepat untuk mendidik anak Supaya memperlihatkan kita kewibawaan dan kegaharannya Itu gimana Sebelum dijawab sebentar Ini yang nanya titipan-titipan siapa tadi Dari Bapak tadi ya Ya dulu Ustadz Benri silahkan mau izin Iya jadi yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bagaimana salah satu dakwahnya Rasul Wama arsanaka illa mubashiro wa nadiro Tidaklah kamu diturus Muhammad untuk Selain memberi kabar gembira dan peringatan Jadi kabar gembira dulu itu didahulukan Sebelum yang namanya peringatan Jadi anak tegas itu dalam Islam boleh Tetapi yang paling utama Bagaimana anak itu mendapatkan yang namanya kegembiraan di awal Sebab Tegas kalau misalnya justru menakut-nakuti Yang ada justru merusak Kenapa? Pertama Membuat anak semakin menjauh Kalaupun mungkin dia misalnya Hormat sama kita Itu hanya depan kita Di belakang malah mungkin dia mencacimaki Ada anak mendoakan orang tuanya Allah masukkanlah papaku ke surga Kalau bisa secepatnya Kan gitu ya Nah ini Kenapa secepatnya Kenapa? Karena dia merasa bahwa orang tuanya ini hanya membuat dia takut Makanya yang paling penting adalah Tegas itu tidak membuat anak merasa patah Itulah inti yang kalau kita bahas kenapa Sakinah itu maknanya sikin Kan salah satu sikin itu dalam Al-Quran itu Sebenarnya pisau yang dalam surat Yusuf 31 memotong tidak merasakan sakit Oh gitu Ya kalau kata Abu Hurai Roh dulu orang Arab menyebut pisau itu mudiah Begitu turun ayat ini disebut sikin Orang baru tahu bahwa sikin itu pisau yang membuat Hilangnya rasa sakit Nah tegas dalam Islam tidak menimbulkan rasa sakit trauma Masya Allah Dan itu penting Itu penting tuh Fair makasih banyak tuh temen lu itu yang nanya tadi bagus banget itu Luar biasa ya Makasih banyak udah ditanyain tadi temen lu Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Alhamdulillah Sebelum kita lanjut lagi yang kelima nih Kita dengarkan dulu langsung aja yuk kisah inspiratif Yang dibawakan langsung oleh Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam waktunya Baik jaman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu Punya anak bu Punya Sayang anak bu Sayang Pasti semua orang menyayangi anaknya Apalagi bapak-bapak Pasti sangat sayang kepada anaknya Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang ayah Ayah ini bercerita Jam 9 malam saya pulang ke rumah Ketika saya pulang ke rumah Saya kaget melihat anak saya masih Belum tidur juga Ketika saya memanggilnya Kenapa kamu belum tidur Saya nungguin papa pulang Kok nungguin papa Besok kan bisa ketemu lagi Enggak saya nungguin papa pulang Saya nungguin papa pulang Kenapa nungguin Kamu mau nanya apa sama papa Saya cuma mau tanya Papa tuh gajinya berapa sih Pernah ditanya gitu bu Enggak pernah ya Papa tuh gajinya berapa sih sebenernya Kata mama Soalnya kata mama Papa tuh waktunya sangat berharga Berarti papa ini gajinya luar biasa dong ya Waktu papa ini dibayarnya sangat mahal dong ya pak ya Kata papanya Baiklah Papa itu setiap harinya Rata-rata kerjanya 10 jam Kemudian 10 jam itu dibayarnya biasanya 400 ribu Kamu kalikan aja Kalau sebulan papa bisa bekerja 25 hari Berarti 25 kali 400 ribu Kamu hitung sendiri ya Nah kata anaknya Oh 400 ribu 10 jam Berarti kalau 40 ribu itu 1 jam ya pak ya Nah itu bener 40 ribu 1 jam Berarti 10 jam sama dengan 400 400 ribu kata ayahnya Emang kenapa sih nak Gak apa-apa sih pak Cuman mau tau aja Gini deh pak Aku boleh pinjem uang papa gak Aku boleh pinjem uang papa gak 10 ribu aja pak Tapi udah malem kamu tidur sana Oh pokoknya mau malam ini pak 10 ribu pinjemin untuk malam ini 10 ribu Kata ayahnya Kamu tidur aja Akhirnya sang anak pun pergi Karena nada sang ayah meninggi Sang anak pun pergi ke kamarnya Sang ayah yang merasa kasihan terhadap anaknya Tiba-tiba datang ke kamar anaknya Sambil melihat anaknya ternyata belum tidur Dan dia sambil memegang buku tabungannya Sambil menangis Terisak-isak menangis Papa jahat Papa jahat Gak mau pinjemin duit Akhirnya saya pun masuk ke dalam kamarnya Kata sang ayah Saya pun masuk ke dalam kamarnya Sambil merangkulnya Kenapa sih nak Kenapa sih Kenapa sih 10 ribu itu sangat berharga buat kamu Kalau besok Kalau besok Papa kasih Jangankan 10 ribu Lebih dari 10 ribu pun Papa kasih Tapi malam ini kamu tidur dulu Ini udah tengah malam Sekarang waktunya kamu tidur 10 ribu Jangankan 10 ribu Di atas 10 ribu pun Papa bisa kasih ke kamu Tapi malam ini kamu tidur ya nak ya Emangnya buat apa sih 10 ribu itu kata papanya Sebenarnya Pak Sebenarnya Pak Sebenarnya Pak Kata mama Waktu Papa itu sangat berharga Saya ingin 10 ribu itu Ketika saya melihat buku tabungan saya Uang saya ternyata cuma 30 ribu Pak Jadi saya mau pinjam uang Papa 10 ribu Biar cukup 40 ribu Supaya saya bisa ngajakin Papa main ular tangga satu jam Aja Pak sama saya 40 ribu satu jam aja sama saya Pak Saya mau bayar waktunya Papa yang satu jam 40 ribu Supaya bisa main ular tangga dengan saya kata anaknya Menangis saya mendengar kata-kata anak saya Yang ingin membeli waktu Papanya satu jam 40 ribu Saya merasa bahwa selama ini saya tidak pernah ada untuk anak saya Waktu satu jam pun dia ingin membeli kepada saya Selama ini saya hanya memikirkan materi-materi dan materi Saya tidak punya waktu untuk anak saya Sampai-sampai dia berkata ingin pinjam 10 ribu Supaya bisa satu jam bermain ular tangga dengan saya Ya Allah ampuni dosa hamba ini Yang selalu saja memikirkan dunia Tanpa pernah memikirkan bagaimana perasaan anak yang ditinggalkan Yang kami tidak punya waktu untuknya Semoga kita semua bisa menjadi seorang ayah Kepala keluarga maupun seorang ibu Yang punya segalanya Mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya Sekali lagi terima kasih untuk seluruh ayah Dan seluruh ibu di seluruh dunia Masya Allah luar biasa Kisah inspiratif ini Jadi pelajaran banget buat kita Bahwa kadang-kadang ini kita Terlalu sibuk di luar Sampai melupakan anak Bahkan untuk hal-hal yang kecil Yang mereka ingin bersama dengan kita Ini Masya Allah luar biasa Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya Alhamdulillah Nah nanti selanjutnya ini Buat jam yang di rumah juga Jangan kemana-mana Nah kita akan lanjutkan lagi Pembacaan Al-Quran kita Masih di Surah Al-Ma'idah Hari ini izin Ustaz Syam di ayat berapa? Ayat 36 sampai dengan ayat 37 36 sampai dengan 37 Dan juga buat jam yang di rumah Yang lagi mau curhat nih Boleh langsung aja telepon dari sekarang Ke 7918770 untuk di Jaboditabek Untuk di luar Jaboditabek Di 021-791-8711 Dan setelah ini kita juga akan lanjutkan lagi Tausnya daripada narasumber kita Tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Yang kelima, ke enam dan ke tujuh Kepada anak kita Jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu Indah Jangan kemana-mana Jangan kemana saja Jangan kemana-mana Alhamdulillah Luangkanlah waktu Tuh bersama anakmu Dia selalu Menanti dirimu Karena tak kamu